Baitul Arkom merupakan satu di antara pengkaderan dalam Muhammadiyah dan juga perwujudan implementasi ideologi seluruh pegawai di sekolah Muhammadiyah. Dengan Baitul Arkom seluruh guru dan pegawai Muhammadiyah diharapkan bisa memiliki keperibadian sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Ihwan Ahada pada acara Baitul Arkom Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah III Yogyakarta. Acara yang diselenggarakan selama dua hari di Kaliorang Sleman ini turut diikuti oleh 80 guru dan tenaga kependidikan. Sejumlah materi disampaikan dalam acara Baitul Arkom ini di antaranya ideologi Muhammadiyah, keperibadian Muhammadiyah, kajian ayat, ibadah mahdoh, komitmen guru dan karyawan Muhammadiyah, serta teamwork dan pelayanan prima. Seluruh acara dipandu oleh Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Yogyakarta. Baitul Arkom adalah satu di antara perkaderan resmi di Persyarikatan Muhammadiyah. Baitul Arkom juga perwujudan dari implementasi ideologis kepada seluruh pegawai di SMA Muhammadiyah III. Diharapkan dengan adanya Baitul Arkom ini, setiap insan-insan madrasah, setiap para guru dan juga para pegawai semuanya memiliki jiwa dan kepribadian sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap pribadi sekolah bisa menekuni, bisa memenuhi bagaimana dan apa yang menjadi harapan persyarikatan. Selain Ketua PWM DIY, sejumlah tokoh Muhammadiyah DIY lainnya yang turut menyampaikan materi pada Baitul Arkom tersebut seperti Sekretaris PWM DIY Arief Jumali Muiz, Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY Ahmad Muhammad, Ketua PDM Kota Yogyakarta Aris Madani, dan Pakar Psikologi Khoyruddin Basori. Karena merawat bagaimana komitmen guru karyawan ini terus tumbuh, ini penting. Dan Baitul Arkom saya pikir menjadi salah satu instrumen untuk sharing, tidak hanya pengetahuan, sharing pengalaman, ngecas bareng komitmen kita, motivasi kita, karena menjadi salah satu problem. Turunnya motivasi, merasa, wah saya tidak perlu berperan lagi dan sebagainya. Maka saling mengingatkan itu. Semoga itu tidak hanya semangat yang kita ujarkan saja, kompak-kompak, tapi aslinya agak kompak, jangan, jadi kita tetap, aslinya yang harus kita tunjukkan, kita kompak betul, dimana kompak itu, satu timbo itu saling melengkapi, saling menutupi. Kalau ada hal-hal yang berdara, dalam rangkaian kita betul-betul menghebatkan SMA Muga, di mana anak-anak SMA Muga ini, betul-betul kita berharap dan bisa yang betul-betul memberikan dirimu. Jadi harapannya dari diri kita, kalau kita mengharapkan siswa, tidak mulai dari gurunya, ya enggak mungkin. Dengan Baitul Arkom ini, diharapkan para guru dan tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah III Yogyakarta mampu memelihara dan merawat semangat ideologi dan komitmen dalam bermuhammadiyah, serta selalu kompak dalam memberi pelayanan prima kepada siswa maupun masyarakat. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nurul Abadi Awanda Mutiasari, Adi TV